Intro Welcome to the Cinggu Show Welcome to the Cinggu Show Oma 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 Cincanio Jadi ini tuh merupakan our debut podcast Dan mungkin sebelum kita masuk nih Tentang apa aja yang bakal kita bahas Mungkin kita perkenalan dulu kali ya Oke Jadi untuk awal kita bahas kenapa sih podcast ini tuh bisa ada Jadi nama podcast itu tempat bolos podcast Gue udah pastiin nih ya Pasti tempat bolos ini tuh udah jadi tempat bolos paling positif Karena di tempat bolos ini kita memberikan banyak banget informasi Seputar K-pop Dunia K-pop Dan gue saranin nih ya Ketika kalian tuh lagi suntuk, belajar, pandemi Kalian bisa nih Langsung bolos di tempat bolos Searching tuh di Youtube Langsung Terus Ini nih gue mau Mungkin Cinggus Sekali Mungkin Cinggus yang lain tuh mau tau Mungkin pada bingung nih Mungkin pada bingung nih Kenapa sih kita panggil Cinggu Mungkin elo nih mau jelasin Saya bakal puas Oke silahkan ya Nah jadi Oke lama aja Jadi kita kasih nama kalian The Cinggu Show Cinggu itu artinya teman Yang dimana kita menjadikan kalian semua pendengar kita Menjadi teman kita Kita bakal ngebahas tentang All Things About Korea Korea, K-pop, apapun itu yang berhubungan dengan Korea Oke 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 selanjutnya Mungkin kita bahas kenapa sih kita tuh tertarik dengan dunia K-pop Dengan dunia K-pop, dengan dunia per-korean Siapa dulu nih Gue dulu nih Kalo dari gue sendiri tuh awal mulai tertariknya Karena ini tuh pandemi bikin suntuk, bikin bosen Gak tau mesti ngapain Jadi kayak teman gue tuh saranin sih kayak Yaudah lu gimana kalo lu nonton drakor aja Oke Gue mulai suka dari situ sih Mulai dari drakor Terus langsung suka Para idol-idolnya Tapi bentar gue mau nanya nih Drakor pertama kali yang lu nonton itu apa? Just Gondens of the Sun Oke Gue yakin semua penonton The Cinggu itu Drama terfavoritnya adalah Dots Gue yakin sih Itu legend sih Parah Selanjutnya kalo elo apa sih alasan lu sebenernya ini? Kalo gue sendiri sih sebenernya gue udah jadi hiphopers Itu dari zaman SD Wow Udah lama banget nih Udah lama banget nih Udah lama banget ya ternyata Saya masih di perut bunda saya sesudah jadi hiphopers Oke 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 Nah jadi gue tuh punya satu asisten rumah tangga Ini rumah gue Kenapa tuh? Gimana tuh dia suka banget Sama yang namanya Girls Generation Like You Feel Oh pasti mana tau ya Itu legend banget sih Itu legend banget sih Legend banget sih Nah terus dia suka banget tuh Muter lagu-lagu dari Girls Generation Terus dia juga suka Super Junior Oh Siwon Tergoda Aku tergoda Oke terguncang 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 Terus terus Saya terguncang Untuk memasuki dunia perkipopan Kelas berapa SD itu? Kelas 1 atau 2 kalo gak salah Waduh Kelas 1 SD udah suka lama banget ya Dari bibit bunda Dari bibit Oke 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 Terus Terus Seiring berjalannya waktu Dia udah keluar dari rumah gue Terus Abis itu Sudah Gak pernah dengar g-pop lagi Oh udah berhenti situ? Ya udah Sukanya tuh Musik-musik pop Yang kayak Taylor Swift Jadi sempat gak suka korea nih? Sempat stop dulu Terus Kalo itu kapan tuh? Pada akhirnya Gue punya satu temen Yang dimana gue ketemu dia tuh Kelas 7 Kelas 1 SMP Waktu itu tuh Baru-barunya Blackpink debut Dengan lagunya Bumbaya Oke Bumbaya Disitu tuh gue langsung Jadi bling Udah deh tuh Gue masuk ke dunia perkipop lagi Masuk kembali ya? Sampai sekarang Oke 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 Sekarang idol yang kamu suka apa? Sebenernya Gue tuh multi fandom guys Jadi gue gak bisa Semua Gak bisa Milih Milih Gitu Oke Banyak nih Suka sama I Love Tapi akhir-akhir ini Gue lagi suka banget sama Ann Hyper Oke Sobat Singbus nonton gak? Harus dong Para nonton gak? Harus dong Lu padanya harus nonton Island Soalnya Ayo Meracunin minggun ya Meracunin Next Next Nessa alasannya gimana bu? Kalo gue sebenernya Sebenernya Tertarik sama dunia kpop Dunia perkorean tuh melalui kpop Jadi sebenernya Jalur corona juga nih Oh sama Iya bener banget Karena beraul Beraul dari gabut Terus gue kayak Melihat story temen-temen gue tuh Banyak banget yang suka sama kpop Oke Terus Akhirnya gue suka banget sama BTS Oh Pasti banyak banget nih Lu siapa tuh? Biasanya Park Jimin Oh Park Jimin Ini cinggu yang suka Park Jimin Terus Kenapa ya Suka BTS tuh Karena awalnya sebenernya Selain gabut ya Gue juga suka banget sama Arti lagu-lagu mereka Apalagi yang bintunya Love Myself Nah Lagu BTS Love Myself itu Mereka tuh kayak Ngajarin kita buat Ngehargain diri kita sendiri Jadi kayak Lo harus bisa ngehargain Lo harus nge-support Dan beri apresiasi sama diri lo sendiri Ya bener banget Oke Dan apa ya Jangan malu buat Melangkah maju begitu Buat ke depan Jadi Life goes on Ya kan Bener banget bun Harus cinta sama diri kita dulu Harus cinta sama diri kita dulu Sebelum mencintai orang lain Wow Wow Bener Masuk Masuk Oke Syahra-syahra nih Mungkin itu sih gue Kalo yang relate sama pengalaman nih ya Mungkin kalo dari Elo sama Kak Syahri gimana nih? Kalo pengalaman sih gue juga Sebenernya salah satunya tuh selain pandemi ya Karena urusan patah hati nih ya Oh Oke Habis mata hati suntuk Akhirnya Akhirnya gue Jatuh cinta sama Song Jung Ki Oh Gue jatuh cinta sama Limit Ho Dengan semua drama-dramanya Jadi gue tuh bisa ngelupain orang yang lalu gitu Oke Dicurahkan melalui drama ya Bener Agak deep ya Kalo Elo gimana nih Elo? Punya pengalaman buruk? Atau gimana sih? Sebenernya Gue ada yang cerita Satu pengalaman gue sama Haters dari K-pop sendiri Kenapa tuh? Oke Jadi gue punya satu temen Eh gak sih gue gak ngebeli temen Oops I'm sorry Dia tuh masuk Dia jadi followers Di second akun gue gitu Nah waktu itu gue tuh lagi Demen-demennya beli album Oh Nah kalo gue beli album Pasti aja Gue tuh ngevideoin gue lagi unboxing tuh album Oh iya Karena ngevideoin unboxingnya Soalnya ya menurut gue Seru aja gitu And it's okay Dan gue bukan mau pamer Gitu loh Ya buat kesenangan nih lo doang Bukan kayak Nih gue beli album nih Nih liat nih Nggak Gue cuma ya Buat kesenangan gue beli aja gitu Terus Gue edit tuh video Gue upload Eh tiba-tiba dia komen Aduh Kenapa nih Apaan sih Dia komen gitu Bikin down ya Hmm Disitu tuh gue langsung down Terus gue kayak Emang salah ya jadi Gpoppers ya Kayak Sampai kita ngepost tentang Gpop aja tuh segitunya gitu Nah terus Saki karena itu hak lo mau upload apa sih Iya Yang lo suka Iya Lebih baik lo ngeunfold sih Daripada mesti berkomentar yang membuat hati orang lo Kalo gak suka ya gak usah Comment gitu Iya gak usah comment gitu Kan selera orang beda-beda Simpen aja sendiri juga Buat lo Keep it needle safe aja gitu Nah terus Karena masalah itu Gue jadi Takut buat ngeupload tentang Kpop lagi ya Kpop lagi gitu Gue jadi Overthinking Sampai pada sesaat Gue ngeliat satu video Di tiktok Yang dimana Dia tuh Menurut gue Cukup inspiratif sih Dia Kasih tau ke kita semua Kalo misalkan Kalian jangan malu Buat ngeupload tentang Kpop kalian gitu loh Kalian kalian suka gitu loh Ya kalo emang Mungkin haters-haters kpop lagi nonton sekarang nih Bisa diluapin nih Nah mungkin kalian juga Dengerin nih Agak enek gitu ya Liat temen kalian selalu Apa Ngepostnya tuh tentang kpop-kipop mulu gitu Daripada kalian bosen Daripada kalian simpen di hati kalian Gak bisa diiniin Mending kalian unpol aja Unpol Oke Kalo kalian gak punya Iya Kalo Daripada kalian gak punya fikiran buat bicara Minimal kalian punya hati gitu Gimana perasaan Daripada kasih komen yang negatif Ya kan Bener-bener Terus temen gitu Jadi Menurut kacanya gimana nih? Jadi Menurut aku Sebaiknya ya Kalo kalian gak suka Sama suatu hal Gak suka Kegiatan Seseorang Lebih baik kalian tuh Nganfoil instagramnya Atau mending simpan aja deh Dalam hati buat kalian Gak usah lihat Gak usah dikutarain gitu Daripada kalian Bikinnya sakit hati orang Berkomentar Tanpa mikir dulu Itu bisa bikin Apa ya Kayak tadi ya lo Bisa sampai Takut buat nge-post Cuma gara-gara Dibalasin story Satu komen doang Satu komen doang loh Bayangin satu komen gue bisa Fikirin sebulan Gitu loh Kayak Itu berdampak banget sih Dan dampaknya tuh bisa negatif juga loh Gitu loh Gitu loh Fikirin lah ya Dan disini disclaimer Bukan cuma komentar Mau kalian suka lagu apapun itu Ya Keep it in resep aja gitu loh Gak usah dengerin Orang lain Yes Uploader aja Apa yang kalian mau Soalnya gitu positif Iya Menarik ya pembahasan Pembahasan kalian ini Menarik banget Sampai lupa waktu ya gue Sampai lupa waktu nih udah di Oke 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 guys buat apa Buat judul podcast kita selanjutnya Kalian bisa nih Topik-topik selanjutnya ya Topik-topik selanjutnya Kalian bisa nih Kasih tau kita Lewat Instagram Wajabah Lama Kalian bisa isi Question box yang ada di Yang ada di sana Jadi mungkin Wow ini sepertinya anginnya Agin kencang nih Aginnya agak Agak riwe ya Gak tergunsan ya pemirsa It's okay it's okay ya Gak apa-apa Gak apa-apa Jadi buat decimu yang Pengen komen Pengen kasih ide nih Kita selanjutnya Bikin podcast apa Langsung aja komen di Instagramnya Wadiabalam Makasar Terus jangan lupa Buat follow Instagram kita Masing-masing Yes Kata-kata apa nih Instagramnya At Syahra Syahrani Aku At I.L Aku Vanessa Kaila Underscore 12 Terus jangan lupa Buat dengerin podcast kita Selanjutnya di Spotify Namanya Tempat Bolos Iya Dan juga ada di Youtube nih The Cingu namanya Prambors Makasar Oke Stay tune terus di The Cingu Show Oma 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 Cincaneo Annyeong Wuuu Yiii Sampai jumpa.